Kita beralih popiersa ke pencarian Sriwijaya Air SC182 selasa pagi yang terkendala cuaca buruk dan ombak tinggi. Melihat kondisi ini, tim penyelam terpaksa menunda pencarian CVR hingga kondisi perairan kondusif. Dan berikut laporan rekan Hasbi Allah bersama juru kamera Rizky Ihwal dari perairan Kepulauan Seribu. Setelah pencarian Sriwijaya Air SC182 dilanjutkan selama 3 hari dari tanggal 19 hingga 21 Januari 2021. Kali ini saya menaiki Shearider bersama Batalion Intai Amphibie Mariners dan juga kali ini cuaca yang cukup buruk mengakibatkan kesulitan untuk nantinya mendekat ke area penyelaman. Kemudian ombaknya juga cukup tinggi dan sampai pakaian saya pun yang saya kenakan saat ini basah dan tidak bisa mendekat ke area di dekat Pulau Lancang. Dan untuk memastikannya bagaimana kondisi sebenarnya yang ada di lapangan dan untuk lebih mengetahuinya lagi saya sudah bersama salah satu penyelam yaitu Mas Faisal disini dari Kof Marinir. Bagaimana nih Pak? Sebenarnya apa sih sebenarnya yang menjadi masalah ketika berhari-hari penyelam ini kesulitan untuk mendekat ke area lokasi? Jadi pagi ini kita kan sudah merapat ke lokasi penyelaman namun dikarenakan dari cuaca yang tidak memungkinkan kita kembali ke daratan, standby untuk menunggu sampai cuaca kembali bersahabat. Kemudian kita akan melanjutkan pencarian dari Sriwijaya Air ini. Ini rawan karena ketika penyelam sudah menaik ke permukaan itu kita dari bagian yang mengangkut dari penyelam itu karena ombaknya tinggi jadi akan sulit untuk menemukan penyelam jika dia sudah menaik permukaan. Maka itu kita memutuskan untuk kembali ke permukaan ke daratan sampai cuaca kembali bersahabat gitu Mas. Jadi Mas, makasih banyak atas waktunya semoga nanti cuacanya cepat kembali normal dan teman-teman dari Taifib bisa kembali menyelam dan menemukan apa yang dicari yaitu CPR. Dari Kepulauan Seribu, Hasbi Allah, Rizky Iqbal, AINews melaporkan.